Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah alias Work From Home bagi aparatur sipil negara di lingkungannya pada 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kinerja ekonomi pada tahun ini. Hal ini berkaca pada kebijakan serupa pada saat pandemi COVID-19 yang perekonomian di dalam negeri tetap jalan dan juga konsumsi rumah tangga masih tercatat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif mencapai 3,69 persen atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 2,02 persen pada 2021. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,63 persen. Kemudian, pada tahun 2022 perekonomian Indonesia masih cukup solid atau tumbuh 5,31 persen atau lebih tinggi dari tahun 2021. Tercatat, konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 berhasil tumbuh 4,93 persen atau lebih tinggi 2,91 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, kebijakan WFH ini menerapkan skema 50 persen bekerja dari rumah sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dan juga menekan polusi udara yang kian memburuk. Rancananya, skema WFH tersebut akan diperluas menjadi 75 persen saat KTT ASEAN 2023 yang berlangsung pada 4 hingga 7 September 2023. Terima kasih telah menonton!